Intro Orang yang bahagianya nunggu jadi dokter, nunggu jadi kaya besar, kaya viral dengan orang yang bahagia cukup dengan kopi, itu pinter mana Tapi kalau dibalik pertanyaannya, orang yang tahu nikmat hanya kopi dengan nikmat yang banyak, pinter mana Makanya Mbak Amun itu kalau gyan itu lucu Aku itu seakeh, ambil orang desa yang membus warga Saya dulu enggak membus warga kalau di seakeh ini Akhirnya beliau memberi penjelasan Orang desa itu pakai pakanan enak, itu mau kopi dengan nikmat Dan warga itu mau menuruti yang dikarep Akhirnya mau makan, ngopi, 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 ngopi Pakanan lihan itu raro, nasi mandi raro, pizza raro, apa-apa Terus saya bilang, wah itu mau nganti selera tentang wanita cantik Itu juga sederhana Rontok pesek ya cantik, rontok ireng ya wes Apa bidadarinya seperti itu? Karena sangking enggak pengalamannya Jadi, surga itu kan menuruti apa yang diinginkan Kira-kira keinginan orang kampung kalau di surga itu apa coba? Makanan apa coba? Wah itu enggak senangnya ketemel gemblong itu Artinya malaikat lebih suka Nangani surganya orang-orang kampung tiba Pak Riktor Ini sudah ribet ini, makanan apa saja sudah dicoba ya Terus kalau di mal tahu orang macam-macam, seleranya macam-macam pasti Enak mana kalau sampai jadi malaikat pelayan surga? Suka ngelayani orang kampung apa yang orang kota? Orang kampung kan? Jadi, ya itu guyon ya Guyon tapi itu menjadi pikiran kita bahwa Orang yang banyak kebutuhan itu sebetulnya banyak kebodohannya Karena menggantungkan kebahagiaannya dengan banyak hal Makanya Imam Shafi ingetikan Istihna itu apa? Al istihna anise' labi Yang dikatakan Kecukupan adalah berusaha Sebanyak mungkin banyak hal enggak kamu butuhkan Bukan memenuhi semua kebutuhan kamu Karena nafsu kamu ini enggak ada batasnya Kalau kamu penuhin enggak akan selesai Itu ada perempuan yang kurang cantik Itu minta doa saya Gus doain suami saya kaya Terus tak guyonin Terus enggak minta Kalau suami kamu kaya Yang pertama dirubah itu apa? Rumah, supaya rumah saya bagus Kedua apa? Mobil, supaya mobil saya bagus Nanti yang dievaluasi itu kamu Mobil bagus, alpat, rumah mewah, istrinya Kamu, pasti itu dievaluasi Langsung, enggak usah Sudah gini aja Jadi pertama yang dievaluasi itu Kaya itu Coba kalau suami kaya itu yang dievaluasi pertama Rumah ya Rumah ganti Setelah itu apa? Mobil Kira-kira berikutnya Akhirnya sudah bagus, enggak jadi Nabi Ibrahim itu pernah minta Umur panjang Keren umur panjang Sama Allah enggak dijawab Datang orang tua itu mertamu ke Nabi Ibrahim Terus disugui dikasih kurma Apa itu? Kok kurma apa? Anggur yang sudah matang Matang sekali Sudah Dimakan Setelah dimakan meler keluar lagi Dimakan lagi meler lagi Terus Nabi Ibrahim masuk lagi ke kamar Ya Allah doanya tak cancel Nanti kalau saya tua kaya itu Jadi Allah itu enggak jawab langsung Tapi ngirimkan itu Kenyan Ya Allah enggak jadi Enggak jadi Nanti takut itu Saya pernah ngalami jadi kayak Tadi ada ibu-ibu Ya kurang Ya enggak hati cantik Suaminya itu miskin sekali Minta doa saya supaya kaya bareng Kasih pertimbangan Sudah Enggak usah Enggak usah Enggak jadi Jadi itu kearifan Tapi kearifan ini harus kita tanamkan Saya enggak bisa membayangkan Indonesia yang besar ini Andikan enggak ada konak Nerimo yang pantu Coba sekarang ada Covid Andikan Indonesia itu kayak Perancis Saya beberapa kali punya tamu orang yang hidup lama di Perancis Bahkan dapat istri orang Perancis Itu dulu enggak begitu mencintai Indonesia Tapi setelah di Perancis dua tahun Wah Indonesia hebat Di Perancis itu kata dia kalau cerita Semua kebutuhan masyarakat itu dibebankan ke negara Apa saja minta negara Apa saja mencintai negara Apa saja mencintai negara Sementara Indonesia Coba kalau Indonesia mengalami seperti ini Kok tidak ada konak Nerimo yang pantu Bisa kios Indonesia Orang miskin menyalahkan negara Kelaparan menyalahkan negara Apa saja Barukannya dididik kiai Itu juga menyalahkan orang lain Sampai gak ngerti kalau Covid Banyak tuh orang-orang kampung Orang lugu-lugu Bahan ini sangat Covid Salam ini Covid Moga-moga umur yang panjang Dikira Covid itu Nama orang yang ahli sosial itu Bahan ini dana sangat Covid Sampai sampai salam kus Muka-muka umur panjang Bingung kan yang nganterin ini Ini gimana yang mau menjelaskan Memang gak saham Ripet kan Tapi saya pastikan bahwa Dengan keadaan seperti ini kita bahagia Kita stabil Itu jelas barukahnya Kalimah tadi Moto tadi Atau pegangan hidup tadi Makanya disebut Al ibarat ku tunia ilatil mustami'in Bahwa redaksi atau kata-kata Atau pegangan Atau filosofi hidup Apalah namanya itu Itu adalah penyemangat Penyemangat Karena kata-kata ini memang luar biasa Ketika sahabat perang Perang demi kebenaran Zaman itu ya pasti benar Karena yang dibela Nabi Dulu itu kan enak zaman Nabi Yang dibela mesti benarnya Musuhnya mesti salahnya Sehingga dulu itu memang harus tegas Kalau sekarang mau tegas gimana Yang kamu bila gak mesti benar Musuhnya gak mesti salah Ripet kan kalau misalnya Saya tukaran sama pak rektor Kamu mau bila mana kan bingung Saya gak mesti benar Ong sadak Nabi Pak rektor apalagi gak mesti benar lagi kan Itu ribet kan Jadi kalau kita mau perang sekarang itu Mau pede gimana Makanya Banyak ulama sekarang itu Mau tegas itu gak berani Karena ya Ya banyak hal yang abu-abu lah wilayahnya Misalnya pilihan presiden Pilihan bupati Pilihan menteri Kamu mati-matian Bela itu Yang kamu bila gak mesti benar Musuh kamu gak mesti Salah Misalnya pilihan bupati Wah ini Kabupaten ini baik Kalau bupatinya ini Yang satu bilang ini Terus Tim suksesnya kamu tanya Kamu yakin Ya gak juga Nah kenapa semangat Kan sahabotohnya Paling alasannya itu aja Bukan yang lain Beda dengan zaman Nabi Nabinya mesti benar Abu Jahalnya mesti Salah kan enak Aturan mainnya Jelas Singkat cerita Dalam perang itu Banyak sahabat yang ngalami luka Ngalami apa Kemudian Jurhat ke Nabi Nabi Gara-gara Kan jenengan Ngikuti jenengan Seharus ngalami seperti ini Seperti ini Angiranya orang itu Diapresiasi sama Allah Keluannya Ternyata sama Allah Gak diapresiasi Malah diturunkan ayat Kalau kamu sakit karena perang Orang-orang kafir itu ya sakit Itu saja berani Padahal demi kekafiran Padahal kamu punya nilai lebih Itu berharap kepada Allah Yang mereka gak punya Saya jadi kia Itu ya kadang mangkel Karena yang benci Ya benci Yang seneng itu ngel-ngel Kayak Pak Biji Jadi semuanya ribet Ya iya yang benci ya Ganggu yang seneng ya Ganggu tambah temen Seribet Tapi kalau sudah ingat Bandar narkoba Mereka berhadapan dengan polisi Kadang ditembak Karena kesalahannya terlalu fatal Antara persaingan mereka Juga bisa Tembak-tembaan Karena merebut pasar narkoba Itu saja mereka berani Kok kita yang jadi kiai Kadang dicium tangannya Hanya dihormati Gak berani Hanya takut Apa ya Musibah-musibah kecil Atau problem-problem kecil Nah iya Kalau kita bandingannya gitu Kalau kamu mau tahajud Kedinginan Itu masih nanti dihisap Owe itu gitu Maleng ayam Itu keluar malem-malem Hanya dapat ayam Itu gak takut Dingin Ya gak takut digebuki masak Kamu mau tahajud saja Takut dingin Makanya nanti Hisapnya orang sholah Itu nanti Dijajarkan orang dolim Terus diperbandingkan Wah itu habis kamu kalau itu Jadi misalnya Uni sholah mau rapat Tapi ini malem Kalau malem dingin Nanti saya masuk angin Wah anak-anak pang Di perapatan Jadi berani kamu Kalau sudah perbandingannya gitu Itu ribet kita nanti Makanya itu kalimat Kalimat itu motto Atau filosofi hidup Sehingga Diulang lagi Nasihat itu Iyamsaskum Korhun Fakodumasalkoma Korhumislu Kalau kamu kena luka Orang-orang yang gak bener Juga kena luka Itu aja berani Demi ketidakbenaran Masa kamu demi kebenaran Enggak Enggak berani Akhirnya orang itu Itu kalimat Itu heroine Makanya kita ini Penting ya Makanya tadi Himna Unisula Dimulai kalimah Kalimah Karena kalimah ini Yang menjaga kita Kalimah ini Misalnya tentang Tuhan Kenapa orang Islam Imannya kokoh Seperti ini Termasuk yang sudah hidup Di Amerika Di Australia Di mana-mana Itu ya barukahnya ajaran Atau barukahnya kalimah Saya sebut kalimah saya Pakai bahasa santri Karena Dalam tradisi santri Sebut kalimat Ada yang Ada yang riwayat Insya Allah Menalam ini Kenapa mereka Dimana-mana Meskipun sekolah Di Amerika Di Australia Bahkan di Unisafet Tetap mu'min Itu barukahnya ajaran Yang benar Allah itu siapa Tuhan Tuhan itu sifat dasarnya Apa Awal Dia harus wujud awal Sebelum makhluk yang lain Sehingga ketika ada negara yang maju Yang tertip Manajemennya tertip Masyarakatnya makmur Tapi punya Tuhan yang Yang tidak seperti itu Tidak awal Itu sudah tidak nyaman Karena Tidaklah keren Tuhan saya Karena Tuhan saya itu Al awal Dat yang pertama Tuhan saya keren Dat yang tidak mati Tuhan yang tidak mati Yang tidak pernah ngalami kematian Sehingga tontonan Atau yang dilihat Kenikmatan-kenikmatan yang lain Ini tidak mengubah Dia pendirian tentang Tuhan Karena mantapnya Satu Kalimatnya Di bawah Tuhan itu Harus satu Harus awal Harus tidak mati Tidak rusak Tidak ngalami Apa-apa yang membahayakan Sehingga ketika ditawarin Tuhan yang lain Meskipun menjanjikan secara finansial Atau kemakmuran Mereka tidak tertarik Itu coba Itu barukahnya makmur Apa barukahnya ajaran Barukahnya ajaran Sering negara Islam itu kalah makmur Dengan mereka Tapi barukahnya ajaran ini Tetap apa Tetap Islam Makanya Nabi Ibrahim Nabi yang sukses bikin Sehingga kita Sehingga kita Buk nomor Banyak kan di kampung Ya tetap Hormat Coba Kalau dari awal kita Ngajari orang tua Kamu hormati Ya kalau baik Kalau tidak Ada usaha Bisa geger Indonesia Tapi barukahnya Ajaran-ajaran itu Indonesia tertip Karena ada Ada ajaran Nah ini Disini Pesantren dan Unisullah semua harus berkontribusi Membuat ajaran yang benar Itu adalah Ciri utama Islam Sehingga Islam ini dimulai dengan Ajaran kalimat Sehingga Kita tenang seperti ini Saya ini termasuk Kiai yang tenang Meskipun kata orang banyak Saya ini kaya besar Tapi termasuk Kiai yang paling tenang Termasuk yang paling tenang Karena saya ini pakai Mazhab Orang-orang hebat Saya berkali-kali cerita Orang-orang kayak Imam Shafi'i itu Orang yang luar biasa Saya berkali-kali cerita Orang yang tadi Nyium tangan kamu Ya Imam Shafi'i Di belakang itu Ngerasani kamu Semuanya enak saja Berarti saya Alhamdulillah orang yang wibawa Buktinya di depan saya Enggak berani Jadi enteng saja Diceritanin Sebagian kampung Sebagian separoh Dari warga kamu Itu enggak suka kamu Ya bagus Kalau enggak suka saya Enggak akan hutang duit saya Dimana-mana orang hutang Itu karena teman dekat Kalau enggak seneng Pasti minimal enggak hutang Enggak pinjem mobil Enggak pinjemah Berkah mana Yang seneng Sama yang gedek Jadi dianggap enteng saja Semua yang di alamin Dianggap enteng saja Misalnya punya istri Pemarah Ya baguslah marahin suami Kalau marahin tonggo Malah ribet Jadi kamu harus terima kasih Kalau dimarahin istri Baguslah marahin saya Kalau marahin tonggo ribet Jadi enteng saja Tapi kita sekarang itu Karena nafsu Sehingga Menghadapi hidup Ini ribet Ulama dulu Kalau mau mati Itu senengnya bukan main Sudahlah Masa ini ingin enggak maksiat Kayaknya enggak maksiat Paling efektif itu mati Ya enggak apa-apa Kalau sebaiknya mati Ya mati saja Enteng saja Jadi melihat kematian Itu akhir dari segala keburukan Atau potensi keburukan Apapun baik kita sekarang Suatu saat mungkin Kita enggak baik Yang bisa menghentikan Ketidakbaikan Atau potensi ketidakbaikan Itu apa coba Mati kan Berarti mati itu mengerikan Apa menyenangkan Mesti kamu enggak berani menjawab Meskipun secara ilmu kamu berani Tapi secara rasa enggak berani kan Saya ulang lagi ya Yang bisa menghentikan keburukan Atau potensi keburukan Itu apa coba Apa Kematian Berarti kematian itu menyenangkan Atau menyusahkan Apapun kamu enggak berani jawab Karena kamu agak-agak duniawi Itu kelihatannya Tapi secara ilmu Kamu tahu kan Kalau mati itu enggak buruk-buruk banget Karena apa Itu akhir dari segala Sehingga Nabi mengajarkan kalimat itu Begitu luar biasa Allahumma ahini makanatil hayatu khairanli Watawafani makanatil wafatu khairanli Nabi melihat dunia itu begitu indah Ya Allah kalau saya ini hidup Anggap saja hidup ini Menjadi modal Saya menambah segala kebaikan Jika suatu saat saya mati Anggap ma'wan Rohatanli Mingkulli syarrin Itu akhir dari segala keburukan Sayang Sehingga mati Hidup ya baik Karena disitu kita bisa Berkontribusi Beramal soleh Mati juga baik Karena mengakhiri segala Keburukan Nabi Nabi menghentikan lagi Ajaban ni amril mu'mini Inna amrohu kullahu khairanli Orang mu'min itu mengagumkan Semuanya baik In asobat hunakma syakara Fakana khairanlah Kalau baru dapat nikmat Dia syukur Maka itu baik Wa in asobat hun terroh sobar Kalau dapat masalah Mereka sabar Itu juga baik Sehingga orang mu'min Dua sisinya pasti Baik Itu juga kalimat Maksudnya emoto Atau pegangan hidup Nah berikut ini Saya beri contoh Ini kenangan saya Ini contoh terakhir Masalah Jadi orang Terkenal maupun tidak Disini dicontohkan Imam Wehzali Di halaman 367 Di kitab saya 367 Jusnya 3 Di kitab Ikhya Ikhya ul-muddin Disini beliau cerita Betapa untuk menjaga ikhlas Sebaiknya orang itu Tidak terkenal Tidak syuhurah Tidak terkenal Oke Itu kita sepakat ya Karena kalau terkenal Mungkin orang Dipaksa publik Dengan tanda kutip Untuk selalu berbuat baik Tapi karena Jaim lah Jaga imet atau apa Tapi ketika dibalik Pertanyaannya Kamu rela Yang terkenal itu Orang gak bener Sementara yang Orang bener itu Gak terkenal Lalu masyarakat Tahunya yang tidak Bener Kalau pertanyaannya dibalik Gitu Orang baik wajib Terkenal gak Kalau pertanyaannya dibalik Seperti itu Dokter yang bener tidak terkenal Yang mal praktek Terkenal Kamu ingin kondisi seperti itu Gak ingin kan Kampus yang bagus gak terkenal Yang Kampus yang bagus gak terkenal Yang gak bagus Nah Artinya apa Gara-gara olah Kata olah pikiran Ini logika jadi rubah Lagi-lagi apa Jawaban itu ada di kata-kata Sebetulnya Makanya Bab-bab seperti ini Tidak usah lah Kita berdebat Berpolemik Sebaiknya Orang itu kumul Menutup diri Sebaiknya orang terkenal Itu gak perlu seperti itu Sudah terserah Tuhan saja Makanya saya mulai Dulu ngaji sampai sekarang Itu ya gak punya Apa tadi Punya icon tertentu Atau punya Website tertentu Enggak Sudah terserah pengeran Saya gak Saya juga gak Sok suci Materialistik atau Enggak Bukan apa Karena saya ini Saya ini kiai Jadi biasa urusannya Sama Allah Tidak sama makhluk Jadi pusing Kalau sama Sarasaranya makhluk itu pusing Meskipun rektor Kalau nasihatnya saya Pasti gak saya terima Itu tetap makhluk Sudah gak ngefek Kalau saya itu Bukan karena saya sombong Ya memang makhluk betul Bukan Cuma nasibnya bejo aja Tapi makhluk Tetap-tetap makhluk Saya beri contoh ya Ini makalah yang ditulis Imam Huzali Ya Iqlam aslahakawah Ana aslaljah Wa intisarus syait Atau syaiti wal istihar Wa wawah madmum Balil mahmudu al khumulu Ilaman saharuhu wahu ta'ala Linasridini Min huayri takallufi tolah bisyuhrati min huayri Jadi kalau kamu ingin ibadah kamu selamat Ya kamu jangan terkenal Tapi resikonya adalah Kalau kebaikan itu tidak terkenal Maka gak dikenali Kalau gak dikenali Berarti masyarakat hanya punya Percontohan yang tidak Baik Karena yang baik Tidak ter Kenal Jadi itulah ulama-ulama dulu Jadi apa-apa itu dibanding-bandingkan Kemudian nanti kelihatan Jawabannya itu kelihatan Jadi Ulama dulu itu biasa ngarang misalnya Afatun neka Sisi negatifnya neka Harus ngerumat istri Harus macam-macam Kalau terlantar itu ya dosa Seperti tadi Pak Marjudi cerita Kalau orang ngapalkan Quran itu Takut lupa Kalau lupa itu jadi Dosa Pertanyaannya kalau semua orang Takut lupa Takut dosa Semua orang gak ngapal Quran Karena potongan-potongan lupa Cara berpikir gak seperti itu Kalau berpikir Ya namanya apalan Ya inginnya apal Kan gak ingin lupa Nah nanti kalau takdirnya lupa Karena hal-hal yang Dimaklumi oleh syariat itu Gak yang termasuk dosa Yang dosa itu Lupa Lupa Yang tidak ada sebab Yang apa Syariat itu lupa Bawaan IQ nya Gak bagus Lupa bawaan Sering dibentak Oh itu gak masalah Karena bawaannya orang Tertekan itu Ya lupa Coba kamu apal Quran Terus punya kredit Jatuh tempo Pas hari itu Aku yakin gak cerdas Sudah Itu bawaannya orang Tertekan itu pasti Pasti lupa Jadi Ya saya teruskan ya Jadi Terus Ada makalah yang Sangat bagus sekali Tentang itu Saya baca Wa yadullu ala dhalika Anna wuha azza wa jalla Amarul ambiya'a Bi idharil amalil iktida Wa khassohum bimanusi bin nubuwa Wa la yajuzu ayyudhu nabihim Annahum hurrimu afdolal amalen Jadi orang yang terlalu Mendewa-dewakan khumul Khumul itu menutup diri Oke itu baik Karena dengan khumul Dengan menutup diri Anda tidak ria Anda tidak pamer Tapi kata Imam Muzali Kamu juga harus ingat Di antara syaratnya nabi itu Harus mengumumkan Kalau beliau itu seorang nabi Harus memaklumatkan Kalau beliau seorang nabi Supaya bisa diikuti Caranya sholat Harus diumumkan Sehingga nabi itu Mengatakan Harus jamaah Kan dengan cara jamaah Itu bisa sholo Kamarro'ay tumuni Muzali Coba kalau nabi sholatnya Tidak diperlihatkan Kamu harus sholat yang bener Caranya gimana ya Rasulullah Itu rahasia Bingung gak kira-kira Bingung gak Ya misalnya Amal rahasia selalu lebih baik Terus ada pertanyaan Nabi ngertikan Kamu sholat yang bener Caranya gimana nabi Ya itu rahasia Terus gimana coba Tapi nabi ngertikan apa Sholo Kamarro'ay tumuni Ushol Ya sudah Kamu sholat Niru saya sholat Berarti nabi sholatnya Diperlihatkan Atau disembunyikan Diperlihatkan Jadi Begitu juga Saya berkali-kali bilang Orang tahu Kalau itu bidan Ya berdasar tulisan itu bidan Tahu kalau itu dokter gigi Ya itu dokter gigi Jangan sampai Gara-gara gak ada tulisan Mau beli Alat bangunan Di dokter gigi Mau periksa gigi Di toko Bangunan Gara-gara apa Gak ada maklum Gak ada maklumat Jadi disini Ulama-ulama selalu Memaklumatkan dirinya Termasuk Imam Wazali Ketika ngarang kitab Dinamai Ikhya ulumid din Bahwa kitab ini Bisa menghidupkan Ilmu-ilmu agama Yang mulai hilang Begitu seterusnya Jadi Ini ngaji ya Jadi orang itu Harus ngerti Jadi jangan nuruti Emosi sendiri Atau logika sendiri Bahwa saya suka Humul Ya monggo Agama Islam menyediakan Sarana itu Uzla itu ya punya sisi Kebaikannya sendiri Tapi Syuhroh terkenal Asal tidak nuruti Nafsu Juga punya sisi Kebaikannya sendiri Setidaknya umat ini Punya satu master Kebaikan Yang mudah diakses Tapi tadi Saya ulang lagi Jangan karena hadur nafsi Jangan karena Kepentingan Peribadi Makanya disini disebutkan Wa yadullu ala zalika E ala syuhroh Anawah ta'ala amal al-anbiya Bi'idharil amal lil iqtida Allah selalu memerintahkan Para nabi Kalau ngamal kebaikan Ya harus dimunculkan Supaya bisa ditinggih Ya itu tadi Kita tidak bisa bayangkan kan Kalau misalnya Nabi menyuruh Kamu harus sholat yang benar Kemudian sholatnya nabi Sembunyi Lalu ditanya Nabi saniru siapa Itu rahasia Kamu tidak boleh lihat sholat saya Saat takut ikhlas Ribet kan Sehingga jamaah itu statusnya tetap harus Nah bedanya harus ini Ulama berpendapat Harus yang apa Fardu kifaya Tapi Fardu itu maknanya harus Tapi bukan berarti Kalau tidak jamaah sholatnya tidak sah Tetap tetap Tapi statusnya jamaah tetap apa Harus Nah barokahnya harus ini Orang yang baru sholat Sholatnya langsung benar Karena ada yang diikuti Coba kalau mantan dukon Baru sholat terus sholat sendiri Itu mesti mirip Mantra ini Karena dia tidak ada master percontohannya Tapi barokahnya ada master Orang paling bodoh pun Kalau sholat ya benar Karena standar Ada komandonya Ada imamnya Sehingga imam Ahmad malah berpikir keras Sarat sahnya sholat itu harus jamaah Coroh pikirannya imam Ahmad Keras sekali belum Jika kalau orang sholat sendiri Kok ada Orang lain yang maunya berjamaah harus bayar Orang itu harus bayar Demi sahnya Sholat Sholat itu matabnya imam Tapi kalau matab shafi'i hanya mengatakan Itu fardu kifah ya Yang kalau satu komunitas Tidak mau melakukan Semuanya apa? Bisa Jadi Tak baca lagi Yang ingin menjadi generasi khairah ummah Itu kalau diterjemah itu kan Wah Khairah ummah Umat terbaik Itu agak angkuh Tapi tidak apa-apa Itu tidak apa-apa Masa kita kampanye siap Degradasi moral Ya lucu kan? Masa jualan begitu kan? Ya lucu Kita memang ingin mengkhidmai ummah Berbakti dengan umat Membantu Supaya Jadi generasi khairah ummah Tidak apa-apa Dimaklumatkan Supaya dengan itu Umat punya sarana Oh kalau ingin jadi khairah ummah Kuliah disini Jangan lalu Enggak gitu Ya sama Kita dokter Maklumatkan saja Dokter gigi Dokter kandungan Dokter bedah Sehingga orang kalau mau Bedah Ya jangan ke dokter kandungan Jadi Barokahnya maklumat ya Jadi saya mohon sekali nih Saya sendiri Sebetulnya orang yang tidak siap Terkenal sebetulnya Tapi ya sudah Terserah Allah saja Kalau itu cara Allah Menyebar kebaikan Ya mohon Pokoknya kita tawakal saja Sama Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Rasulullah SAW Sugeng Neku nak wantan tiang Kepengen belajar sholat Neku nabi namung dawah Ya wais kan nginep Nenggong ku tolong gino Terus nginep tiga hari itu Setelah nginep Cijak jamaah terus Sama Rasulullah SAW Sausnya jamaah diganggintan Nabi namung ngentikan Ya wais sholat yusmu ni ku sholu Kamaruh ayatumuni Ku sholat Kamu sholat Sebagaimana kamu melihat Saya sholat Kemudian itu tentu Melahirkan satu problem Problemnya adalah Tidak semua yang dilakukan nabi itu Berstatus wajib Berstatus sunat Atau berstatus mubah Sebab itu Butuh penjelasan para sohabat Yang sohabat ini Mana hal-hal Sehingga tahu ditinggal nabi Berarti disebut Allah wajib Atau rukun Ada hal-hal yang kadang nabi ngelampai Kadang disebut sunat Termasuk kunut Dulu kunut itu Ya nabi pernah melakukan Terus Nabi menganggap wajib Maksudnya Menganggap wajib Tidak orang kunut Tidak orang kunut Tidak orang kunut Kriminal Itu politik identitas Ini bukan Boten ulama Ini bukan emosi Dulu itu Zaman imam shafi'i itu Kalau sholat di majjid Abu Hanifah Boten kunut Ketika ditanya Kenapa anda menyinatkan kunut Tidak kunut Ikromanihadal madhab Saya menghormati madhab Kira-kira Tidak orang kunut Sholat di majjid Imam Shafi'i itu Itu Dulu tidak ada problem Karena nabi Tidak ada Ahyanan Tidak ada Kadang nabi ngelampai Kadang nabi ngelampai Kadang nabi ngelampai Klublaan Khalid Padahal dikadis hadits Syokyah Tapi kita tahu Orang sekali bersyadat Muhammad Mengesahkan Romyul Jamroh Kangal 11 Ryan Karena memaknai Yang dilakukan Rasulullah Untuk menerangkan Opotah Karena SM syarat sah karena kalau itu syarat sah seluruh dunia di titik yang sama di jam yang sama akhirnya pernah terjadi tragedi apa? minah oh ngerti ini, kakian di demo belum pun terosong, enak banyak demo enaknya jadi pendengar ngerti ini karena komplain panitia ini yang ngerti itu mulai sore tapi waktu di komplain ini orang dora barokah ini orang dora barokah ini orang dora barokah ini komplain ini khas indonesia ini sangat indonesia orang dora barokah ini orang dora barokah ini benar itu biasa, aduh ini orang dora barokah ini benar tapi enak salah di komplain tapi enak salah insya Allah orang arah fatal ibaratnya habib kali ini enggak pantas-pantesan enak manusia insya Allah buat ini gak arah fatal karena sarap belas, pokoknya ini kan cik nabi mungkin masalah yang fatal kalau terangkan ini sekaligus ngaji usul kalau semua yang dilakukan nabi itu menjadi sarap sah maka enggak akan pernah sah romyu qoblas tapi sekali bersayat muhammad ulama seluruh dunia itu ya biasa romyu qoblas dan mentakwel apa yang dilakukan nabi itu itu li bayanil afdoliah untuk menjelaskan ke utah contoh lagi misalnya semua ahli tarih sepakat ketika nabi tawaf itu tofarokiban lalu pas tawaf itu naik kalau yang seperti ini itu li bayanil jawas untuk menjelaskan kalau tawaf naik itu tawaf tanah sampekan terus darani syarat saya tawaf kudu naik maka kitab min hajub tawaf ini penting kalau kita lakukan karena ini sunnah rasul itu sunnah itu maknanya perilaku perilaku itu tindak lamba tindak lamba yang nabi itu kadang wajib, kadang sunnah, kadang yang repot kadang khosokis misalnya nabi nikah sama niru, niru nabi wah yang repot budak sitok itu melayu malah wajib wajib terus sunnah nabi itu nanti sikil abu, ya sikil habib wajib kumputnya kira kira rakuat ya pokoknya bing nabi yang bongsa abad abad itu bing nabi mereka termasuk khususnya nabi itu diwajib pada pengiran tawaf jadi tawaf yang sunnah kandung nabi itu wajib jadi khususnya itu adalah fasilitas yang bongsa itu khususnya fasilitas kadang khususnya itu adalah wajib kagok umatnya wajib termasuk nabi itu wajib tahajib jadi nabi itu santrini tenang untuk mengarah wajib tidak jamin untuk mengarah wajib nah setelah nah setelah ada penjelasan misalnya nabi berdiri itu hukumnya kayak apa ini wajib nabi baca fatihah wajib kalau membaca suratnya kadang baca kadang tidak wajib begitu seterusnya itu cara analisis terselamat mohon kalau terserahkan ya atasihut eka kaping sengah wal ashiru lankaping sepulah wal hadhi asyara lankaping sepulah iku atasyahudu ku moda tashyahud ini ku kalimat asyadu allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa kuuduhu lan lungguh tahshahud ya terus tasahud lungguh tahshahud wa sholat ulan wa sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam terus dalam tasahud akhir itu ada tiga rukun sekaligus duduknya sendiri rukun membaca tasahud juga rukun baca sholawat ala nabi juga rukun berarti dalam duduk itu ada sekaligus tiga rukun itu duduknya sendiri itu juga bersetatus rukun membaca tasahudnya juga bersetatus rukun membaca sholawatnya juga bersetatus makanya ada ulama itu kadang ulama itu gelam-gelam itu ya keliru tapi keliru yang raih sholat benar makanya ini gelam-gelam keliru tapi keliru yang mesti benar ya tahu ya benar yang mesti keliru sama tak berbeda ini bisa jawabnya pertama rukun sholat apa ya? ya jawabnya keliru lah apa-apa pertama rukun sholat apa? niat berarti kayak niat sih lagi ngatik apa ngatik sih lagi niat ayo coba ayo di sini niat sampai ngatik ngatik berarti ngatik tak sama niat sholat lo nak ngatik sih berarti ngatik tak sederungi niat sholat menjadi sholat setelah niat atau setelah ngatik setelah niat setelah niat tidak niat sampai ngatik di sini tidak niat sampai ngatik di sini tidak niat sampai ngatik di sini lo ini itu kabel sarah yang darah ini pokoknya gelam-gelam itu salah mau niat sih ya salah mau ngatik sih jangan itu orang tak mikir kok sama malah benar ini sangat penting video itu orang tak usah detail untuk orang tak usah mikir lah semoga ya gue pikirannya mau balik kalau ulama itu mikir jadi ulama itu ya kadang nggak dipilih akhirnya daerah ini arkanus sholat itu apa pertama pak kalau pakai tertik misalnya mbak sewajah yuk mbak sewajah sama niat belum mana nggak jawab saja lo bareng nggak fair jadi mbak sewajah sama niat dulu mana dulu niat dulu niat kalau niat dengan tidak basuh sah toh orang nggak sah nah basuh toh orang niat rasa berarti basuh wajah sampai niat jari untuk kututertim kalau ada rukun bareng nah itu lama itu jadi kadang nggak dipilih kadang salah itu ya serah dipilih kalau aku jadi kiai ngaji dan juga hadirin dan berdoa itu segera salah orang itu ada agak sombong itu dosa tenang anak yang iman kuat nggak mau masalah yakin masalah itu serah dipilihan jadi hidup itu banyak yang nggak punya pilihan kalau mau pulang kemri kita merasa dosa maksudnya kita nggak punya pilihan kalau berkali-kali ngisi pengajian di depan para ulama orang yang menurut itu dosa 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 ulama menurut itu rapati sopan ngerti kiai mulang nah sampean si mulang karuan dosa orang itu kok mulang malah hukumnya jelas jadi malah karuan malah benak sampean itu benak hukumnya jelas jadi ada ada satu statemen hukum yang memang nggak ada pilihan kayak tadi ya ngadep niat takbir atau apa baso aja niat sekarang takbir takbir sama niat dulu mana yuk dulu niat atau dulu takbir niat karena niat tak tanpa takbir niatnya terhitung nggak enggak kalau namanya niat khususnya muktaronan tivi ini kacik sidik hahaha ini umat kundi ya ini nggak jelas ya hahaha jadi dawe para ulama yang sara-sara itu ilmu itu kadang nggak bisa dijelaskan karena tadi yang namanya niat itu harus kerentek berbarengan melakukan pertanyaannya lalu niat dengan yang dilakukan itu dulu mana berarti apa ya takbir ngadep niat niat takbir dan aku kepentertif yang ini niat usul di fardasuri jik lungguk baru aku takbir takbir setengah orang ngadep lagi nomor telu ngadep tako i gurumu lo kok lagi ngadep kan nomor telu pak jadi memang nggak ada pilihan jadi dalam hidup itu kadang nggak ada pilihan makanya aku harus sok suci hidup itu nggak ada pilihan misalnya kalau saya ditanya bina wong fasek itu penting nggak penting penting tapi kancanan wong fasek itu haram marikatut kancanan wong fasek itu haram marikatut fasek hidup itu nggak banyak pilihan jadi dilemah jadi guri-guri dilemah makanya apa ya seperti itu istavtikul baktakok natimu motive nulung itu nulung apa sahabat ya sudah ya sudah seperti nggak ada pilihan motive kancanan wong fasek itu enak kancanan wong fasek luk danglut pantas apa ya pantas apa motive di di eh roto-roto kancanan wong fasek motif di di apa enak kancanan wong fasek enak enak haram berarti ya ya seperti itu memang banyak sesuatu yang apa makanya banyak ulama ngetikan banyak perilaku duniawi yang menjadi alam amal ukrawi karena ni niat juga sebaliknya banyak perilaku ukrawi yang akhirnya menjadi duniawi juga juga karena niat makanya niat itu diatur sedemikian rupa nah ini juga sama duduk tasahut akhir ayo duduknya dulu duduk tasahut baca sholawat itu satu paket makanya al-at-at-tasek wal-asir wal-khati-asir at-tashahut waqaudhu wa sholat ala nabi sallallahu alaihi wasallam y barberu ala nabi sallallahu ala nabi sallallahu ala xallallahu ala wal-asir 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 alam DR sallallahu ala sabam ala tasek biasa ala sallallahu ala sha ala shan' langsung nah karena tidak diakhiri salam jadi nakwantan tiang traweh kok patang rokaat langsung salam itu nggak bisa dikatakan batal karena status nyata seutawal no junat tapi kalau traweh itu sudah kalau traweh itu sudah menjadi alamiah jadi biasanya ulama berdebatnya begini ini dengerin ya kata traweh itu alamiah apa implementasi dari kiamulat ayo jawab traweh-traweh itu alamiah apa implementasi dari kiamuromadhon kalau kamu katakan kiamuromadhon maka ada orang traweh langsung patrokaat tanpa tasahut awal harus kamu katakan sah karena tasahut awal bersetatus sunat tadi kan dikatakan tasahut yang wajib itu yang diakhiri salam berarti tasahut awal sunat dimana-mana kalau sunat boleh ditinggalkan tapi ada ulama yang agak ekstrim mengatakan begini cara berpikir tarawah itu alamiah alamiah yang dikatakan traweh yang dikatakan traweh adalah sholat dua rokaat dengan satu salam paham ya artinya kalau empat rokaat dengan satu salam itu namanya tidak traweh paham ya makanya seperti itu tuh ya tidak usah diperdebatkan seperti gini sampai kalau sholat mitir aku yakin akas yang batal cuma pengiran maklumi aku yakin akas yang batal tapi pengiran maklumi jadi disahkan kenapa sah dimaklumi Allah subhanahu wa ta'ala tadi ya kamu kalau witir kan dua rokaat dulu dua rokaat setelah itu sekarang pertanyaan saya ketika dua rokaat aku niatempi orang niatnya witir kok genep ya kan apa nah pertanyaannya begini ketika rokaat ini minalwitri kemudian orang ini ternyata gak nerus-nus yang sa'rokaat itu sah sebagai witir apa sholat biasa loh ada hati kok ya mura hitamnya beling-beling ya modelnya itu mah rasa ya tapi ya api gak bisa sama nakir ya sahab enggak ketika dua rokaat itu jeninya sholat witir apa enggak gitu saja pertanyaannya orang yang ngeper jawabnya ngeper ketika dua rokaat itu witir apa enggak tidak layo ikut paket witir berarti niat semen gini ya Allah saya sholat dua rokaat ini paket witir lu gusti makanya solusunatan rokata ini minalwitri jadi seperti itu kan bingung gitu nah sekarang begini tidak ini latihan fakir karena saya pengajar fakir kalau ada orang sholat ya saya ulang lagi ya ada orang misalnya begini ada orang sholat terus sarongnya itu pas sampai dengkul sampai lutut kalau dia rupuk pasti jengking pupune ketok itu batalnya ngetainiwis rupuk apa mulai pertama batal enggak jawab betul apa ketika rupuk apa mulai berdiri sudah batal ketika rupuk apa mulai berdiri sudah batal ketika rupuk ya enggak ini undian berhadi itu di asbawan itu ada pertanyaan gini lalu yang dikatakan sholat sholat itu apa yang dikatakan sholat adalah satu akwalun wa'af alun muftatah hatun bitakbir muftatah matun nah lalu ketika dia rupuk itu batal batal yang batal apanya itu pak pung dia belum berbentuk sholat berbentuk sholat itu kan kalau sudah absolut sampai salah yang batal itu apanya wong sholatnya rungkasin bingung itu sahabat musti jadi makanya pertanyaannya itu apa ya fekih itu kadang ya sudah seperti itu memang angel makanya kalau kamu melihat perempuan itu di takrib itu melihat perempuan yang aja nabiya itu haram kecuali untuk sekian hal termasuk mula mu'amalah kamu ngopi dah ke mu'amalah raja repot sekarang pertanyaannya kamu ngopi demi melihat apa melihat untuk ngopi tidak jawab tidak niatnya ngopi mesti ini kan berewaklah ya di ngopi ini kan gitu coba boleh berewak coba boleh komisen nah yang kira-kira gak haram itu mesti begini saya sama Habib Ali jalan ke Jakarta terus ngantuk ngopi kebetulan baku leayu insya Allah halal karena orang niat nah sama kan gak apal wah itu mesti haram itu tajamin itu kalau saya sama Habib Ali gak jadi melaku-melaku ngantuk ngopi kebetulan baku leayu ya terus mungkine wong sholah ya cepet ya ini bahaya nah pas umat sholah ya gitu kalau enggak apa wah cocok ya nah boleh ngomong cocok itu masalah kan makanya pertanyaannya itu yang halal itu nadher li taklim apa ta'lim li nadher apa? nadher li taklim nadher mpul kusumunil jadi itu masalah-masalah fakta memang makanya kalau berteman orang faseku hati-hati ya kalau itu kamu lihat umat rasulillah sallallahu alaihi wa sallam yang perlu kamu selamatkan yang perlu kamu bina jengetar biatul fasek membina orang fasek tapi kalau kamu memang bermental fasek ini namanya mualah berkawan sama orang fasek itu hukumnya langsung rubah kalau mualah ya haram kalau tar biah sun nadh atau bahkan wajik lantar kok bedanya itu iya kesetak kok nawakmu ya sudah seperti itu enggak ada jawabannya sudah jadi sehingga mengakhirat sehingga nabi hukum bimalkuntum tak malun jadi sehingga apa yang menghisap mohon kalau terus ngomong terus ini aturan pokok fakta sebenarnya wakifako ada jaza sebetulnya aturan duduk itu enggak ada kamu duduk gaya apa saja itu sah wakifako ada lantari kaya apa lunggo sopokong jaza mengkopenang apa ikilah kuut terus tengginis lunggo tenggap apa tasawut akhir misalnya terserah kaya lantari kaya lantari kaya meskipun ya harus kurang ngajar mau sholat arang-arang tapi secara hukum sah jadi misalnya waktu orang besok terus kadang tasawut akhirnya sikilir untuk melekang kadang wakifako ada jadi pentingnya ngaji-ngaji ini paling enggak melahirkan khususnudhan bahwa aturan duduk itu enggak ada misalnya aja mentang-mentang sampai kusuk lantari kaya benar terus tidak mau lunggo untuk mentintang sikit wakifako gak sah gak tahu ngaji aku juga kaya lantari kaya lantari wakifako ada jaza kaya anak enak udah tahu ngaji wakifako ada jaza enak orang tahu ngaji malah nuduh itu sebabnya kalau kaya benar kaya wali malah loroh meskipun enak ada ada ada